Pernah gak teman-teman merasa bahwa sekolah itu tidak penting? Mungkin apa yang teman-teman rasakan itu sangat sering aku rasakan. Tapi pernah gak teman-teman berpikir kenapa kita dipaksa untuk sekolah? Mungkin lebih tepatnya kita bukan dipaksa untuk sekolah, tapi untuk menuntut ilmu. Dan sekarang kenapa kita dipaksa untuk mencari ilmu? Ya memang karena ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh The World Population Review, pada tahun 2021 lalu Indonesia berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara berdasarkan tingkat pendidikan di dunia. Tentu hal ini sangat miris kalau kita pikirkan. Bukan hanya akal yang dipikirkan secara rasional dan bukti riset saja yang menunjukkan bahwa ilmu itu penting. Akan tetapi apabila kita melihat dari sudut pandang Islam sekalipun, banyak dari kalangan ulama dan salafunasoleh untuk memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, karangan Sheikh Az-Zarujib, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebih menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi seluruh kalangan Muslim dan juga Muslimah. Hal ini juga diperkuat dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yang artinya kurang lebih, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Nah disini Allah tidak mengangkat satu derajat saja akan tetapi beberapa derajat. Yang ini bisa dipastikan bahwasannya orang yang menuntut ilmu itu mempunyai derajat yang mulia. Karena janji Allah di dalam surat tersebut. Sekarang begini, mari kita berpikir secara logis. Ada seseorang yang bernama Zed dan juga bernama Amir. Zed sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat bahwasannya dia adalah orang yang cerdas dan dia adalah dosen. Yang mana dia mempunyai gelar S2. Sedangkan si Amir adalah seseorang pengangguran dan tidak punya pekerjaan. Nah menurut kalian mana yang lebih terpandang? Apakah si Zed atau si Amir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.